Ughallahu Anda Assalamu'alaikum Assalamu'alaikum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam kita limpah surahkan kepada kita lebih besar Muhammad s.a.w. keluarganya dan para sahabat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam menjelaskan ayat ini Al-Imam Al-Hafid Ibn Qasir'i mengatakan ini adalah dari Allah terhadap Rasulullah s.a.w. bahwa setungguhnya Allah akan menjadikan umatnya sebagai pemimpin di dunia yang dengan mereka lah negeri ini akan baik yang dengan mereka lah hamba-hamba Allah akan tunduk dan sungguh Allah akan menjadi mengganti mereka ketakutan mereka dengan rasa ini adalah janji Allah dalam Al-Quran tentang munculnya khalifah yang tentunya dia akan menjalankan sistem khilafah yang kedua ini dalam suhadis sebuah dikatakan takunu nubuwa tupiku masya Allah antakun hadis ini begitu itu gemelang berjelas bahwa di akhir zaman nanti khilafah alamin haji nubuwa akan muncul kembali bagi seorang yang beriman kepada Allah tentu akan percaya 100% terhadap akh yang dikatakan oleh Rasul dan Allah s.w.t maka tidak layar kita tentang terhadap adanya munculnya kesilapan dibuka hadis ini didukung sekitar 8 hadis lain dengan makna yang sama mana hadis kembalinya khilafah alamin haji nubuwa ini diwakilkan oleh 25 tahabat kemudian diwakilkan oleh 29 tahabat kemudian diwakilkan oleh 62 tahabat ini cukup kuat bahwa betul-betul nanti akhir zaman akan datang khilafah alamin haji nubuwa lantas bagaimana cara khilafah mensejahterakan rakyat atur talan muhtaramin setiap aturan di dalam khilafah nanti bisa diambil atau dihimpat dari Al-Quran atau hadis contoh menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya yang disediakan oleh setiap orang inilah kewajiban seorang khilafah kewajiban menyediakan lapangan kerja yang seluas-luas yang disediakan oleh setiap orang ini adalah diistimbat oleh ulama dari sebuah hadis sekali lagi setiap aturan yang dipakai itu mesti diambil dari istimbat dari dalil-dalil baik itu Al-Quran atau hadis maka para mudahid akan berusaha mengistimbat mengambil hukum dari dalil-dalil itu hadis hadis tentang lapangan kerja ini diistimbat dari hadis pilgonamis sa'i mati zakatun di dalam binatang ternak yang digembala ada zakat dari hadis ini diistimbatlah hukum wajib membangun padang-padang gembala karena bagaimana mungkin kalau tidak digembala mesti tidak akan ada yang ternak-ternak itu maka sekali lagi dari hadis ini para ulama disahid mengistimbat hukum wajib membangun padang-padang gembala memahami wajibnya membangun padang-padang gembala dari hadis ini adalah memahami hadis melalui jiralah atau tangbih wal-kima di tempat penggembalan itu dibangun juga tempat-tempat pendidikan berbagai level dan tempat peribadah jadi bukan hanya tempat penggembalan itu yang dibangun tapi tempat itu akan dibangun juga tempat-tempat pendidikan berbagai level dan tempat peribadahan dengan cara ini seorang anak gembala di samping dia bisa mengembalakan ternaknya sekaligus bisa belajar dan khusus maka ketika sore hari dia pulang bukan hanya ternaknya saja yang kenyang tapi dia pun akarnya penuh dengan ilmu yang luar biasa seorang anak kecil bisa mendapat gaji 10 juta per bulan dari mana diapatkan itu kayaknya kok menghayal jadi kalau kita pikir begini ya dari mana aku bisa seorang anak gembala bisa mendapatkan gaji penghasilan sebesar itu ini sangat luar biasa seorang anak kecil bisa mendapat gaji 10 juta per bulan dari mana didapatkan begini misalnya harga satu ekor sapi yang berulahi 8 juta setahun kemudian harganya bisa mencapai 10 juta maka dari satu ekor sapi seorang gembala mendapatkan untung 12 juta per tahun jika dia menggembala 10 ekor dia akan mendapatkan 120 juta per tahun 120 juta per tahun artinya dia mendapat gaji 10 juta per bulan sesuatu yang sangat sulit di dalam sistem kapital ini sangat fantastis sekali ini apalagi ajangan apalagi anak penggibala bisa penghasilan sampai 10 juta per bulan ini bukan bukan apa bukan khayalan ketika memang dilakukan dengan sebenar-benarnya ikuti hadisnya insyaallah ini akan menjadi kenyata maka nanti di era khilafah itu ulama itu banyak duit tidak seperti sekarang ini bukan saja itu bukan itu saja ketika sistem yang dia jalankan akan kita nanti orang-orang berbondong-bondong berikan zakat pernah hal ini adalah merupakan hal yang mustahil di jaman ini walaupun di itu tanahnya sukur kita lihat sekarang orang-orang itu mementingkan kurban daripada zakat padahal zakat itu hukumnya wajib pertanyaannya apakah karena negeri ini tidak subur apakah mereka tidak bisa menggembara tentunya tidak kerja yang begitu mudah mengembala yang begitu mudah bisa dilakukan sampai tidak bisa dilakukan karena apa karena kedoliman sistem dimana sistem tidak menyediakan lahan untuk bekerja tidak menyediakan lahan untuk penggembalaan walau lahan dipakai untuk membangun lapangan golem dipakai untuk membangun sirkuit padahal untuk apa itu semua bagi rakyat tidak ada artinya kemudian aturan ini akan menghancurkan undang-undang omnibus yang surim itu barangkali itu yang saya sampaikan insya Allah pun sebentar tapi ini isinya sangat penting sekali sangat akan membuka sakrawala kita bahwa dengan islam itu sesuatu yang di zaman ini mustahil tapi insya Allah di zaman khilafah nanti keberkahan dan kemudahan akan kita dapat oleh karena itu saya menyembuh kepada seluruhnya para ulama para alam dan islam siapapun itu yang menemukan mari kita bersama-sama berjuang memperjuangkan khilafah alamin hajim karena dengan itu keberkahan dari langit dan di bumi akan kita capai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh